Masjur yang kramatasi si Dina Umar Habib-habib Alim tidak cerita Masjur, termasuk kramatasi si Dina Umar itu Si Dina Ali pas Umar ke pundut itu Dunguh juga muka syafah Kepengen roh melihat ini Umar itu akhirat tahu Melihat ini ngononong dunia itu Tukang nyentai wong itu akhirat tahu Jangan-jangan nak ketemu kakakak Jijing wadirin Walhasil si Dina Ali itu muka syafah Roh pas Umar ditakui muka kakakak Tukang nyentai Dengan wajah yang duha ilani Wajahnya menakutkan Digambarkan matanya kaya kendil Yang terbakar, merah Tukang nyentai Umar Kamu tahu menghadapi siapa Saya ini temannya kekasihnya Allah Aku ini temannya Muhammad kekasihnya Itu juga yang sopan Muka nyentai Tukang nyentai Tukang nyentai Tukang nyentai akhirat Tukang nyentai Tukang nyentai Sementara itu Matur pengirahan Gusdini kok nyentai Tukang nyentai Padahal jika ini sesuai prosedur Ketika pengirahan Dibadapi Mereka menatai kakakak Sementara kakakak Kekasihku Macak Tukang nyentai ya karena malaikat itu ya hambanya pengirat dan saya pernah ngaji disini cerita dan ini ada sanatnya kalau yang tadi cerita dari kalau ini tertulis di tafsir jalan yang cerita yang saya akan saya ceritakan apal surat tabarok, apalnya nanti mati gak lali apal tabarok gak nanti pas mati lali orang ini banyak dosanya misalkan kalau gak percaya lihat di tafsir ibnu kasir di bab surat tabarok itu muhammin fadu ili surati tabarok kan sumiat hadith surah al-wakiyah al-munjiyah al-wakiyah al-munjiyah yang memberi keselamatan al-wakiyah bisa menjaga dari siksan apa mongkarnakir kalau kamu menyiksa dia berarti menyiksa saya saya ini ada di dalamnya karena dia hafal tabarok tapi jalan karnakir masalahnya kalau aku di jatasi ini ya tapi masalahnya aku di jatasi ini berarti rasapan dari karnakir buang-buang jalan karnakir aku juga seneng ngelak iku iku kalamu aku juga rawan kita narawani rosa seksa wah bingung karena karnakir biaya gak bulat yang aku tuh di seksa tapi ini aku hafal tabarok aku tabarok lho kan terus wah saya ngapal 1.14 surat ya kurang-kurangnya 1.14 ya terus 1.14 ini membawa kulhu maafidaten macam-macam ngapal surat sitok bahwa orang itu maram kan orang 2 setengah sitok dari kulhu kayak tugal akhirnya ya ini matur pengiran tapi aku ngeksowong itu ya perintahnya pengiran aku rawaniku sebagai kalamu wah ya aturannya pengiran walaupun aku ada keputusan mau karena karnakir yang melihat ini bisa ditaruh sampai matur pengiran matur pengiran karena sudah di depan Tuhan mau karena karnakir rawan ngomong gua yang ngomong itu rawan ngomong sejarahnya gua itu ditutup remuk walang-walang saya itu tidak pernah bayangkan muka karnakir yang seperti itu sampai ini kaduh banyak insya Allah ngalami seperti itu hahaha aku mau ngeksowong kalau tidak pernah bayangkan muka karnakir seperti itu gak aku mau ngeksowong disambut secara baik-baik hahaha aku tidak lagi tidak cerita karena aku aku tidak tidur sepuluh saya tidak aku mau ngeksowong saya ngeksowong aku mau ngeksowong aku mau ngeksowong aku mau ngeksowong aku mau ngeksowong akan kejadiannya seperti itu akhirnya matur pengiran saya pasti anaknya aku rasupan makhluknya mereka juga senggara rasupan mau ngeksowong kalau kita akan melakukan apa yang ditutupi ya karena nakal tapi masalahnya kita akan melakukan orang itu menelan orang itu orang itu menangkan surat tabaraf isfailah ya aku orang itu itu orang itu itu terus orang itu kalau surat ini, tidak baru tapi kalau orang tidak bisa diseksi sampai mati, tidak bisa ini tidak apa-apa sampai mati tapi ini juga nyata ini masjid yang menonton riwayat ini adalah subhanallah la ta hurrannakum hadihil maskhif almu allakuh fa innaboha ta'ala la yu'adzibu qalban wa al qur'ana sebagian riwayat fa innaboha la yu'adzibu qalban fi hiwi a'un lil qur'an wikwa jogeman hanya terlena karena qur'an itu sudah dimushafkan, kemudian anda tidak menghafalkan qur'an kamu harus hafal qur'an sampai ada di hati anda karena Allah tidak akan menyiksa hati yang di dalamnya ada